Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 987-990 Nenek moyang keluarga Jiang sudah bertahun-tahun tidak melakukan perjalanan di Xinjiang Selatan ini. Semua orang mengira dia sudah mati, tapi dia masih hidup. Para penggarap keluarga Sue mendonga dan segera merasakan bahwa keluarga Sue diselimuti oleh roh Tao yang agung. Ini adalah seorang kultifator sejati di alam pencerahan. Selain itu, niat Tao begitu kuat sehingga mungkin bukan pencerahan biasa sama sekali. Ini mengejutkan keluarga Sue. Anak itu, aku tahu kamulah yang menyerang keluarga Jiang. Jika kamu tidak datang ke keluarga Jiangku besok siang untuk meminta maaf, aku akan membantai seluruh keluarga Sue. Seluruh keluarga Sue, tubuh aslinya tidak ada di sini, itu hanya sebuah suara, sangat menakutkan. Kata Sue Dingshan, gemetar di dalam hatinya. Apalagi suara ini tidak hanya terdengar di pulau ini, tapi juga terdengar ke segala penjuru. Hampir semua kekuatan di bidang ini menyadarinya. Nenek moyang keluarga Jiang masih di sini dan telah menyadari bahwa keluarga Sue sedang dalam masalah kali ini. Banyak keluarga di pulau itu mulai berbicara. Sekarang, orang-orang di keluarga Sue baru saja kembali, dan berita tentang Danau Sianyu telah menyebar ke segala penjuru. Bagaimanapun, serangan semacam ini mengejutkan seluruh Danau Sianyu, dan sulit untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal itu. Seorang pemuda mengambil tindakan dan membunuh Jiang Kian dan lainnya. Bakat seperti ini terlalu kuat. Tetapi ketika leluhur keluarga Jiang muncul, semua ini akan berakhir. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa pemuda itu luar biasa, dan Nenek moyang keluarga Jiang semakin mengetahuinya. Tapi sekarang Nenek moyang keluarga Jiang berani melakukan ini, itu juga berarti Nenek moyang keluarga Jiang sudah sepenuhnya percaya diri. Pemuda itu mungkin bukan tandingan leluhur keluarga Jiang. Di Aula, terlihat ekspresi sedih. Setelah beberapa saat, semua orang memandang Lin Yan. Tapi mereka semua terkejut. Hal ini juga mengejutkan mereka. Pergi ke keluarga Jiang untuk meminta maaf. Lin Yan berkata dengan nada meremehkan. Gudong, melihat pemandangan ini, Sue Ding Shan dan yang lainnya menelan ludah mereka. Ini merupakan penghinaan terhadap leluhur keluarga Jiang. Mampu menunjukkan ekspresi seperti itu, bukankah kekuatan Lin Yan? Terus berbicara tentang Sue Tu, kerajaan abadi Qing Cheng, kata Lin Yan. Kebangkitan kerajaan abadi Qing Cheng sangat istimewa. Sebelumnya, tidak terlalu kuat, dan dikabarkan bahwa hal itu terjadi karena mata air Dao, tetapi ada juga banyak kontroversi. Saya pikir semuanya tidak sesederhana itu. Saat ini, Sue Yi berbicara. Semua orang mengerutkan kening karena hal ini. Jika itu karena Dao Spring, kerajaan abadi Qing Cheng bangkit begitu cepat. Semua orang tidak percaya. Tapi apa alasannya, tidak ada yang tahu. Saat ini, energi spiritual dunia sangat luar biasa, dan terdapat terlalu banyak keajaiban. Bahkan mungkin saja tempat Anda dibesarkan awalnya adalah tempat di mana energi spiritual abis, yang akan menguntungkan kekuatan tertentu. Lin Yan juga cukup emosional tentang hal ini. Kerajaan pangsit adalah contoh nyata. Lin Yan kemudian bertanya lagi tentang segala hal tentang Xinjiang Selatan, seperti apakah ada tempat yang tiba-tiba menjadi tempat kekuasaan dan tirani yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sue Ding Shan dan yang lainnya juga menceritakan semua yang mereka ketahui. Ia bahkan merincinya di banyak tempat. Suatu malam tanpa kata-kata, keesokan harinya. Ada banyak sekali pembudidaya di daerah ini, semuanya memperhatikan keluarga Sue. Ada para petani yang mengawasi di semua pulau besar. Pada hari ini, pintu keluarga Sue terbuka. Sue Ding Shan, Sue Yi dan yang lainnya semuanya keluar dari pulau ini pulau, menuju pulau tempat keluarga Ji yang berada. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas dengan getir. Keluarga Sue telah mengaku kalah. Pemuda yang berdiri di tengah pastilah orang yang bergerak, kan? Sayang sekali, awalnya luar biasa, tapi pada akhirnya akan hancur. Keluarga datang untuk mengakui kesalahan mereka, saya khawatir akan ada banyak korban. Benar. Lebih baik memiliki banyak korban daripada mereka semua musnah. Ada suara diskusi, dan para praktisi ini tidak melakukannya, menyembunyikannya, dan suaranya mencapai telinga Lin Yan, Sue Ding Shan dan lainnya. Namun, Lin Yan dan yang lainnya tidak memperhatikan hal ini. Di pulau tempat keluarga Jiang berada, tidak hanya nenek moyang keluarga Jiang yang ada di sini sekarang. Nenek moyang keluarga Sue dan nenek moyang keluarga Kong ada di sini. Hanya saja mereka tidak sebaik nenek moyang keluarga Jiang yang sudah mencapai tingkat pencerahan. Mereka hanya setengah langkah menuju puncak pencerahan. Meski begitu, mereka memiliki senjata Tao kekuatannya tidak sebaik praktisi pencerahan sejati. Keduanya bekerja sama untuk menambah senjata Tao yang bisa bersaing dengan praktisi di alam pencerahan. Dengan tiga orang kuat yang bertanggung jawab, mereka tentu saja tidak takut pada Lin Yan. Leluhur, orang-orang dari keluarga Sue sudah menuju ke sini. Pada saat ini, seorang kultifator dari keluarga Jiang berbicara. Pemuda itu, apakah kamu di sini? Nenek moyang keluarga Jiang tidak terkejut dengan kedatangan keluarga Sue. Jika Anda tidak datang, Anda akan dimusnahkan. Kami datang, kata kultifator keluarga Jiang. Ham, bahkan jika mereka mengaku bersalah, aku akan memotong pemuda itu menjadi beberapa bagian, dan bahkan membunuh Sue Dingshan dan yang lainnya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Nenek moyang keluarga Sue dan keluarga Kong juga mengangguk. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci keluarga Sue karena membunuh begitu banyak anggota keluarga mereka yang berkuasa. Bagaimanapun, pembunuhan Kong Ki dan lainnya akan sangat mengurangi kekuatan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Akan sulit untuk pulih seperti sekarang ini, bukan. Alasan mengapa keluarga Sue tidak segera dihancurkan adalah karena mereka sedikit takut dengan pembentukan keluarga Sue. Untungnya, seseorang dari keluarga Sue datang untuk mengaku. Ini sangat menyelamatkan mereka dan pergi ke keluarga Sue untuk mengambil tindakan. Suara mendesing. Pulau tempat keluarga Jiang berada dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan hijau, dengan rumah leluhur keluarga Jiang di tengahnya. Sekarang, banyak pembudidaya sudah menunggu di sini. Mereka semua adalah penonton. Ketika mereka melihat para penggarap keluarga Sue datang, ekspresi mereka sedikit banyak dipenuhi dengan emosi. Terutama ketika mereka melihat Sue Ding Shan, mereka menggelengkan kepala. Siapa pemuda yang memiliki kekuatan dan bakat seperti itu? Lebih banyak orang memandang Lin Yan. Mereka sangat terkejut. Ledakan. Ketika keluarga Sue akhirnya tiba, terdengar suara gemuruh. Saat berikutnya, momentum agung muncul. Ini adalah seorang kultifator di alam pencerahan setengah langkah dan tetua terakhir dari keluarga Jiang. Pada saat ini, dia melihat ke arah Lin Yan dan para penggarap keluarga Sue, ekspresinya kental, dan niat membunuh juga menyebar di udara. Dan kemudian dia berkata, Sue Ding Shan, keluarga Sue Anda telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni dengan membunuh anggota keluarga Jiang saya. Saya memikirkan Anda. Demi mengakui dosa mereka, semua orang yang datang ke sini hari ini akan bunuh diri di depan keluarga Jiang saya dan menyerahkan semua harta keluarga Sue. Saya, leluhur dari keluarga Jiang, dapat menjamin bahwa saya tidak akan mempermalukan wanita, anak-anak, dan anak-anak keluarga Sue Anda. Suara ini berkata, keluarga Sue, yang telah berdiri di daerah ini selama bertahun-tahun, akan berakhir di sini hari ini. Saya pikir Anda nenek moyang keluarga Jiang pasti telah melakukan kesalahan, kan? Melakukan kesalahan. Banyak orang terkejut dan tidak mengerti maksudnya. Bahkan para tetua keluarga Jiang memandang Lin Yan dan mengerutkan kening. Saya datang ke sini hari ini untuk memberi Anda kesempatan terakhir dari keluarga Jiang. Saya ingin Anda, leluhur keluarga Jiang, berlutut di depan saya dan mengakui kesalahan Anda. Tapi sepertinya, sepertinya Anda, nenek moyang keluarga Jiang, tidak terlalu tulus. Jalan Lin Yan. Suara Lin Yan tiba-tiba bergema. Dia memadatkan kekuatan spiritualnya dan menyebarkannya langsung ke lingkungan sekitar, mengguncang seluruh pulau. Mata semua pembudidaya di pulau ini tiba-tiba melebar, merasakan segala sesuatu di depan mereka sungguh luar biasa. Biarkan leluhur keluarga Jiang berlutut untuk meminta maaf. Ini seperti mimpi. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu selama ini? Tapi untung saja, seseorang mengatakannya. Dan dia masih muda. Pada saat ini, tetua keluarga Jiang tampak marah, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Apa? Kamu tidak mengerti? Teriak Sue Ding Shan sambil menatap si tua. Ini juga mengejutkan semua orang. Keluarga Sue sebenarnya sangat tangguh. Aku baru saja memikirkanmu. Tetua keluarga Jiang berbicara saat ini. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yan menjentikkan jarinya, dan nyala api meledak dan menimpannya, mengubahnya menjadi abu. Matilah karena terlalu banyak bicara. Lin Yan berkata dengan santai setelah membunuh seorang tetua keluarga Jiang. Hal ini membuat praktisi yang hadir semakin gemetar. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Penggarap dari keluarga Jiang muncul. Keluarga Jiang saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah Jiang Qian dan yang lainnya meninggal, keluarga Jiang hampir tidak memiliki elit. Tapi semua orang tahu bahwa selama nenek moyang keluarga Jiang masih ada, keluarga Jiang tidak akan runtuh. Suara mendesing. Belakangan, semua orang juga melihat tiga sosok berdiri di udara. Tidak hanya nenek moyang keluarga Jiang, nenek moyang keluarga Sue dan keluarga Kong juga ada di angkasa. Apa yang baru saja kamu katakan? Menatap Lin Yan, leluhur keluarga Jiang berbicara. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Ayo ambil tindakan. Saya akan menghancurkan keluarga Jiang Anda. Selanjutnya, saya akan menghancurkan keluarga Sue, keluarga Kong, dan keluarga lainnya. Saya sangat sibuk. Sombong, kata kepala keluarga Sue dan keluarga Kong. Begitu kata-kata itu keluar, kekuatan spiritual mereka juga meledak. Bahkan peralatan Tao di tangannya bersinar dengan cahaya Tao. Ledakan. Saat berikutnya, mereka mengambil tindakan tanpa henti. Menghadapi dua orang ini, Sue Ding Shan dan yang lainnya gemetar ketakutan dan segera menyingkir. Mereka bukan tandingannya, semuanya jatuh pada Lin Yan. Tuan Lin, maukah Anda menjadi lawan Anda? Meskipun mereka mengikuti Lin Yan dan dengan tegas memihak Lin Yan, Sue Ding Shan dan yang lainnya masih ragu ketika melihat situasi ini. Fiuh! Namun, saat ini, Lin Yan telah mengambil tindakan. Golden Sein Daoyan meraung, dipenuhi dengan niat Dao, dan berubah menjadi naga api, mengaum ke arah dua orang. Ini adalah api Tao. Selain itu, Lin Yan juga menunjukkan kekuatan Tao. Begitu mereka mengambil tindakan, kekuatan patriar keluarga Sue dan patriar keluarga Kong hancur. Dibandingkan dengan Lin Yan, mereka terlalu lemah. Saat berikutnya, nyala api menyerbu seluruh tubuh mereka. Ah! Saat dua suara menyedihkan terdengar, kepala keluarga Sue dan kepala keluarga Kong benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Baik tubuh dan jiwa hancur. Adapun senjata Tao mereka, Lin Yan tidak menghancurkannya, melainkan dikelilingi oleh api dan jatuh ke tangannya. Cahaya bersinar terang. Alat Tao ini secara alami diserap ke dalam uji suanyu olehnya. Mendesis. Banyak orang yang ngeri dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Sungguh menakutkan membunuh seorang kultifator yang baru setengah melangkah menuju pencerahan. Sekarang Lin Yan telah membunuh dua dari mereka dengan api, bagi seorang kultifator di puncak alam pencerahan setengah langkah, ini sungguh mengejutkan. Wah, kamu memang luar biasa. Pantas saja Jiang Qian dan yang lainnya mati di tanganmu, tapi kamu tidak boleh lupa bahwa ini adalah keluarga Jiang. Nenek moyang keluarga Jiang berbicara, lalu membuka mulutnya untuk minum, dan tempat itu bergemuruh dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa seluruh pulau dipenuhi dengan Taoisme. Ini adalah formasi Tao. Keluarga Jiang telah bercokol di pulau itu selama puluhan ribu tahun. Selama sepuluh ribu tahun ini, meskipun nenek moyang keluarga Jiang juga muncul sebagai praktisi alam pencerahan Tao, sang keluarga Jiang dulunya brilian, dan bahkan ada ahli formasi Tao. Tidak, hanya sedikit praktisi yang berbicara. Untuk sesaat, semua orang mundur dengan kasar. Mereka bisa merasakan kekuatan formasi telah terkondensasi. Di atas langit, kekosongan terbelah, dan ternyata itu adalah naga air. Kamu hanyalah tubuh api. Bahkan jika kamu adalah tubuh Tao, kamu tidak akan pernah mampu menahan kekuatan air Tao dalam formasi ini. Nenek moyang keluarga Jiang berteriak, lalu menggerakkan lengannya, dan lengannya sendiri kekuatan diintegrasikan ke dalam formasi. Naga air itu meraung, sangat besar, sepertinya menelan kekuatan air dari segala arah, dan kemudian datang menuju Lin Yan. Tidak, itu tidak bagus. Melihat kekuatan formasi ini, bahkan Sui Ding Shan dan yang lainnya pun takut. Di antara kelima elemen tersebut, masuk akal jika air mengalahkan api. Meskipun Lin Yan luar biasa, dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan kekuatan air dalam formasi ini. Bahkan Sui Yi tampak pucat, ledakan, tapi saat ini, suara gemuruh terdengar, dan api di tubuh Lin Yan menjadi lebih kuat. Bahkan Lin Yan memadatkan kekuatan kayu ke dalamnya. Ketika kayu bertemu dengan api, nyala apinya akan semakin kuat. Terlebih lagi, Jin Seng Daoyan meraung dan langsung menuju ke arah air. Aduh, banyak orang menghela nafas, bagaimana api bisa sekuat air. Bahkan leluhur keluarga Jiang pun berpikir demikian. Jika Lin Yan adalah badan air, dia masih akan sedikit sulit untuk dibunuh, tapi untungnya, dia hanya badan api. Bang, tapi saat naga api dan naga air bertabrakan, ekspresi semua orang berubah total. Air dan api, untuk sesaat, benar-benar bersaing. Tertawa. Faktanya, apinya sangat ganas dan naga itu begitu ganas hingga ia membuka mulutnya yang besar dan langsung menelan naga api itu. Air mengeluarkan suara mendesis dan menguap seluruhnya. Mengaung. Kemudian naga api itu meraung dan menuju ke inti formasi, mendarat dengan keras di rune dan langsung meledakan formasi tersebut menjadi beberapa bagian. Kesunyian. Saat ini semuanya terdiam. Semua orang tampak bodoh. Di perbatasan selatan, jika ada pembudidaya yang membangunkan badan api, itu akan sangat menyusahkan. Badan api, di tempat di Xinjiang selatan ini, seperti badan sampah. Lin Yan, bagaimanapun, menumbangkan pemahaman mereka hari ini. Nyala api ini terlalu kuat. Bahkan Tau Sui tidak bisa bersaing dengannya. Kamu, nenek moyang keluarga Jiang terkejut. Tapi Lin Yan jelas tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Jin Seng Daoyan bergegas keluar. Ekspresi Lin Yan memadat, dan matanya berubah menjadi dua sinar cahaya, jatuh ke mata naga api. Hal ini membuat naga api ini sangat realistis, seperti naga api sungguhan yang datang ke dunia. Langsung menuju leluhur keluarga Jiang. Boom-boom-boom. Nenek moyang keluarga Jiang mengambil tindakan, tetapi dia tidak memiliki senjata Tau di tangannya, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Jika dia tidak memusatkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi sekarang, dia mungkin masih bisa melawan dengan naga api untuk sementara waktu. Namun kini, dia juga ditelan oleh naga api. Cek cek cek. Di dalam naga api, semua orang melihat bahwa bahkan tubuh leluhur keluarga Jiang, yang telah mencapai alam pencerahan, terbakar sedikit demi sedikit. Adegan ini terpatri dalam benak setiap orang. Ketika mereka melihat Lin Yan lagi, mereka semua kagum. Nenek moyang keluarga Jiang, benar-benar membiarkan pemuda seperti itu datang ke pintu untuk meminta maaf, dan bahkan membiarkan pemuda seperti itu bunuh diri di depan pintu. Siapa lagi? Saat ini, Lin Yan melihat sekeliling dan berkata tiba-tiba. Suara itu bergema ke segala arah, dan semua pembudidaya di pulau itu menghela nafas. Nenek moyang keluarga Jiang bukanlah tandingannya dan hanya bisa mati berlumuran darah. Siapa lagi yang akan menjadi lawan Lin Yan? Saat ini, keluarga Jiang, keluarga Sue, keluarga Kong, dan kekuatan lainnya sepenuhnya berada di tangan keluarga Sue. Namun semua orang tahu bahwa pemudalah yang benar-benar mengambil tindakan. Kejadian ini mengejutkan daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, karena Xinjiang Selatan adalah sebuah pulau, maka masalahnya hanya menyebar di pulau-pulau tersebut dan tidak menyebar ke pulau-pulau yang lebih jauh. Beberapa hari ke depan akan membahas tentang akibat keluarga Sue dan pengambil alihan pulau-pulau ini. Tidak ada kultifator yang berani menghentikan hal ini. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Yan terus berlatih teknik jiwa surgawi dan buku surgawi guru Tian Gen. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu sejak Lin Yan meninggalkan kota Dongling. Saat ini di Xinjiang Selatan, semuanya tenang. Namun di Akademi Tao di Zhongjiang, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Kuil Tao sangat misterius, terletak di alam luar kota Zhongling. Ini juga alasan mengapa banyak pembudidaya tidak dapat menemukan lokasinya. Ada penghalang di dunia ini, dan Anda harus memasuki penghalang tersebut sebelum dapat melihat kuil Tao. Hari ini adalah hari di mana Akademi Tao resmi terdaftar. Saat ini, Akademi Manusia, Akademi Iblis, dan Akademi Iblis semuanya berada di dojo besar. Di dalam dojo terdapat tiga pilar batu besar. Itu adalah pilar manusia, pilar iblis, dan pilar sihir. Ledakan, tiba-tiba, tiga pilar batu bersinar terang, dan nama-nama yang padat muncul di atasnya. Ini adalah buku registrasi kuil Tao, yang sangat misterius. Saya mendengar bahwa biara memiliki tiga daftar utama, daftar manusia, daftar setan, dan daftar setan. Daftar ini hanya dapat dilihat dari atas pilar batu. Begitu dia selesai berbicara, ketiga pilar batu itu bersinar terang, bersinar ke segala arah. Daftar manusia, daftar setan, dan daftar setan semuanya muncul, dan nama mereka bersinar di seluruh kuil Tao. Nomor 1 dalam daftar, Feng Ruin. Titik-titik-titik. Kesepuluh dalam daftar, Lin Yan. Titik-titik-titik. Tapi hampir semua orang menyukai nama Lin Yan. Apakah itu Lin Yan? Ekspresi para pembudidaya di Akademi Iblis dan Akademi Iblis semuanya menjadi kental. Nama Lin Yan lebih terkenal di kalangan klan Iblis dan klan Iblis daripada di antara klan manusia. Khususnya bagi para penggarap Iblis yang datang ke alam spiritual. Sebuah kejadian di dunia abadi dan dunia bawah membuat para Iblis dan Iblis sangat membenci Tian Dian dan Lin Yan. Aku tidak menyangka dia juga ada di kuil Tao. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang. Lin Yan, berdirilah dan aku akan melawanmu. Saat ini, di kuil Tao, di sana adalah teriakan-teriakan. Wajah para penggarap suku dan suku Iblis memadat, dengan niat membunuh. Manusia di samping juga mengerutkan kening. Bisa datang ke Akademi Tao, mereka semua tahu bahwa lawan mereka adalah Iblis. Orang-orang ini sendiri sangat marah terhadap Iblis. Sekarang mereka mendengar provokasi seperti itu, seseorang segera berdiri. Lin Yan tidak ada di Akademi Tao sekarang. Jika kamu mau, aku akan menemanimu di pertempuran pertama. Oke, umat manusia telah melihat banyak orang pemberani dalam beberapa tahun terakhir. Saya hanya ingin menguji apakah umat manusia Anda memiliki kejeniusan, teriaks orang kultifator dari klan Iblis. Orang ini memiliki momentum yang luar biasa, dan dia adalah tiran harimau ketiga dalam daftar Iblis. Menghadapi dia, banyak orang yang sedikit malu. Lagi pula, kekuatan Tiger Tree sangat luar biasa. Mampu menjadi yang ketiga dalam daftar Iblis jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Di manapun, mau bertarung, aku akan menemanimu. Pada saat ini, semua orang merasakan sedikit kondensasi, dan kemudian seorang gadis keluar dari kerumunan. Gadis itu berbicara, dan energi spiritual dari segala arah meraung. Lima elemen Kaisar Dao, Feng Ruyin. Melihat ini, ketiga tiran harimau itu juga mencibir dengan dingin dan melangkah mundur. Ras manusia, apakah kamu sudah mencapai titik di mana kamu hanya bisa mengandalkan satu wanita untuk membantumu? Beberapa kultifator di antara ras Iblis mencibir. Kata-kata ini membuat semua pemuda dalam perlombaan itu marah. Tapi mereka mengepalkan tangan, tapi mereka tidak berdaya. Monster dan Iblis memiliki terlalu banyak kejeniusan dan terlalu kuat. Sebelumnya, di masa depan Feng Ruyin, terlalu banyak orang jenius di antara umat manusia yang ditekan oleh orang jenius dari ras Iblis. Baru setelah Feng Ruyin datang ke sini, situasinya membaik. Aduh, bahkan jika ini masalahnya, Dekan, Wakil Dekan, Tetua, dan lainnya di Akademi Manusia juga sangat terkejut. Era besar telah tiba, zaman telah berubah, dan Kuil Tao tidak bisa lagi damai seperti dulu. Daftar orangnya sudah ditentukan, tapi ini baru daftar awal. Selanjutnya daftar tersebut akan diurutkan berdasarkan sistem poin, tiga teratas dalam daftar akan diberi peringkat. Hanya 10 orang yang dapat berpartisipasi. Direktur Akademi Manusia berbicara, dan suaranya bergetar ke arah Akademi Manusia. Dan hal ini sangat rumit. Anda dapat menerima tugas yang diberikan oleh Akademi Tao, atau Anda dapat memilih untuk bertarung. Misalnya, jika 20 orang teratas dalam daftar mengalahkan 18 orang teratas dalam daftar, 20 orang teratas akan menerima hadiah poin. Di saat yang sama, jika siswa dari Akademi Manusia mengalahkan siswa dari Akademi Iblis atau Akademi Iblis, hadiahnya akan lebih besar. Tentu saja, aturan yang sama berlaku untuk Akademi Iblis dan Akademi Iblis. Namun saat ini, mata Feng Ruyin tertuju pada Lin Yan, yang termasuk di antara 10 besar dalam daftar. Dia tahu bahwa Lin Yan telah bergabung dengan Akademi Tao, tetapi dia juga tahu bahwa Lin Yan masih berada di dunia luar dan belum datang ke Akademi Tao. Hanya saja, dengan sistem poin ini, jika Lin Yan menunda dalam waktu lama, dia tidak akan bisa mengikuti kompetisi tiga rumah. Seperti Feng Ruyin, Ling Kun juga mengerutkan kening. Akademi Tao memiliki banyak tugas, seperti pergi ke suatu tempat untuk uji coba, memetik buah Tao, del. Tentunya, semakin lama Anda tinggal di Akademi Tao, semakin banyak keuntungan yang Anda peroleh. Semakin lama Lin Yan menunda selama sebulan, peringkat orang lain pasti akan naik. Karena poin Lin Yan tetap tidak berubah, peringkatnya pasti akan turun drastis. Setelah itu, Kuil Tao juga menjadi tenang. Terlepas dari apakah itu Akademi Manusia, Akademi Iblis, atau Akademi Iblis, mereka biasanya berlatih secara terpisah. Bagaimanapun, kebencian antara manusia, Iblis, dan Iblis terlalu tinggi jika bukan karena kekuatan luar biasa dari ketiganya dekan Akademi Tao, ketiga Akademi ini akan mulai bertarung. Meski begitu, pengadilan manusia lemah. Bagaimanapun, Akademi Iblis dan Akademi Iblis bisa bersatu dalam banyak kasus. Lima hari kemudian, perintah rahasia keluar dari Akademi Iblis. Xinjiang Selatan, Kerajaan Abadi King Cheng. Saat ini, banyak orang melihat perintah rahasia ini dan sedikit terkejut. Kerajaan Abadi King Cheng awalnya didukung oleh orang kuat dari Klan Iblis saya. Sekarang tugas ini adalah menjadikan Kerajaan Abadi King Cheng menjadi penguasa Xinjiang Selatan. Jika itu bisa dilakukan, 20 poin akan diberikan. Waktunya Januari dalam. Tentu saja, orang-orang direnyuan tidak mengetahui perintah rahasia ini. Melihat perintah rahasia ini, banyak siswa dari Akademi Iblis mencibir. Mereka juga agak mengetahui Kerajaan Abadi King Cheng di Xinjiang Selatan. Orang kuat dari Klan Iblis mendukungnya, memasuki Akademi Tao, dan menjadi tetua Akademi Iblis. Untuk mencegah Kerajaan Peri King Cheng kehilangan kendali, Akademi Iblis baru saja mengeluarkan perintah rahasia tersebut. Memanggil. Pada saat ini, seorang pembudidaya Iblis bernama Wuk, peringkat ke-17 dalam daftar Iblis, mewariskan perintah rahasia ini. Setiap poin dapat ditukar dengan batu dao. Satu bulan, saya dapat kembali dalam 10 hari untuk membantu Kerajaan Abadi King Cheng dan menekan empat arah. Kata Kultifator Iblis yang sempurna dengan ekspresi dingin. Xinjiang Selatan, Pulau Keluarga Sue. Hari ini adalah hari pembukaan Dao Chi, dan Lin Yan juga meninggalkan keluarga Sue saat ini. Ketika Lin Yan melangkah ke pulau terbesar, aura megah terpancar. Melihat ke atas, saya melihat sebuah gunung besar. Seseorang telah menggunakan kekuatan yang kuat untuk memotongnya menjadi seperti pilar batu yang menopang langit, luar biasa menakjubkan, seolah melayang di langit. Dengan mata terfokus, Lin Yan dapat melihat bahwa ada terlalu banyak pola dao dan jimat pada pilar batu yang menopang istana. Dan itu tidak datang dari satu orang saja. Keluarga Kerajaan-Kerajaan Abadi King Cheng berada di istana itu puluhan ribu tahun yang lalu. Negara peri ini juga memiliki sejarah yang gemilang. Selama puluhan ribu tahun, terdapat banyak praktisi pencerahan dao, sehingga terdapat banyak pola dao dan jimat dao yang padat di pilar batu. Dalam kondisi ini, pilar batu menjadi semakin kuat. Namun selama seratus tahun ini, Kerajaan Abadi King Cheng hanya bisa dianggap sebagai kekuatan yang tidak lemah di kota Nanling. Tanpa diduga, dalam beberapa tahun, dia akan menguasai hampir separuh pulau. Bahkan ada rumor bahwa Kerajaan Abadi King Cheng bermaksud mencaplok seluruh Xinjiang Selatan dan menjadi penguasa Xinjiang Selatan. Namun, saat ini, fokus semua orang bukanlah pada istana besar itu. Tapi Dao Chi, tempat di mana kolam dao berada dikelilingi oleh pepohonan hijau. Pohon-pohon ini sudah sangat tua. Karena di kolam dao, sebenarnya terdapat pola dao yang bersinar pada pepohonan kuno. Hari ini, Pangeran Ketiga juga akan datang. Ribuan praktisi muda berkumpul di sekitar kolam dao. Ketika seseorang menyebut Pangeran Ketiga, banyak orang mulai gemetar. Pangeran Ketiga benar-benar laki-laki di antara laki-laki. Bahkan bisa dikatakan dia adalah orang jenius nomor satu di Xinjiang Selatan. Bahkan sebelum Kerajaan Abadi King Cheng begitu kuat, reputasinya sebagai seorang jenius telah menyebar ke seluruh kota Nanling. Pangeran Ketiga telah menunjukkan penampilan luar biasa sejak ia berusia 10 tahun. Sekarang dia telah menyadari Wuxiang Dao, dan dia adalah orang yang luar biasa di hati ribuan anak muda. Ledakan, dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Di atas langit, binatang tau besar muncul. Itu adalah kura-kura dengan luan di belakangnya. Dan di sekitar Luan Jia, empat kuda binatang pencerahan setengah langkah berdiri dengan bangga. Ada juga seratus penjaga yang mengenakan baju besi peri yang mengikutinya. Kura-kura menarik kereta, dan kudanya melaju di tengah jalan. Ini adalah kedatangan kereta Pangeran Ketiga. Ledakan, di bawah suara gemuruh, Luan Jia akhirnya mendarat di samping kolam. Di dalam gerbong, seorang gadis muda muncul. Gadis muda ini luar biasa, mengenakan mahkota burung Phoenix kecubung dan jubah kerajaan Peri King Cheng. Memanggil. Namun pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Pakaian orang ini sedikit compang kemping, dan bahkan ada sedikit debu di wajahnya. Saat orang ini muncul, sedikit keterkejutan muncul di mata gadis itu, tapi dia segera kembali normal. King Meng, ikut aku. Petik 2 Pemandangan ini mengejutkan banyak praktisi yang hadir. Berani, siapa yang berani mengganggu putriku, Luan Jia. Segera, seorang kultifator yang mengenakan baju besi abadi berkata, dan orang-orang ini bahkan mengepung King Meng. Putri, mendengar kata-kata tersebut, wajah orang tersebut tiba-tiba berubah. Muram, Suetu, tidak ada lagi hubungan apapun antara kamu dan aku. Tempat itu diselimuti kegelapan ketika dia berbicara, dan tidak ada yang bisa mendengar percakapan di antara mereka. Tidak ada hubungan lagi, King Meng, kamu adalah tunanganku Suetu. Pria itu berkata dengan kaget. Gadis di depannya tumbuh bersamanya pasti sedikit aneh. Suetu, kamu perlu mengetahui bakat dan kekuatanmu, tetapi juga latar belakangmu. Kamu, tidak sebaik pangeran ketiga, dan kamu tidak layak untukku. Titik, tapi kata-kata ini selalu menusuk hati Suetu. Hari ini, aku akan melepaskanmu. Mulai sekarang, kau dan aku akan bersih. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar saat kita bertemu lagi. Aku sekarang, kata King Meng sambil menatap Suetu. Dia sekarang telah menjadi sang putri. Semua orang tahu bahwa tidak akan lama lagi pangeran ketiga akan mengambil kendali kerajaan abadi King Cheng. Di masa depan, pangeran ketiga akan menjadi kaisar kerajaan abadi King Cheng. Dan dia akan menjadi ratu sejati. Ledakan, namun kata-kata ini membuat tubuh Suetu gemetar. King Meng, mungkinkah itu hubungan kita di masa lalu? Suetu berbicara lagi. Ha, tapi Suetu menjawab dengan cibiran dari King Meng. Tahukah kamu bahwa aku tidak akan menjadi naga di antara manusia di masa depan? Suetu lalu bertanya lagi. Lebih baik tidak mengucapkan kata-kata ke kanak-kanakan seperti itu. King Meng berkata, Bagaimana kamu, termasuk keluargamu, bisa dibandingkan dengan pangeran ketiga? Aku khawatir kamu bahkan tidak sebaik sehelai rambut pun di tubuhnya. Suetu menutup matanya. Segala sesuatu dari masa lalu sepertinya ada di depan mataku. Apa yang baru saja dikatakan King Meng mungkin merupakan penghinaan terbesar bagi seorang pria. Uhuh, lalu, matanya terbuka dan menjadi sangat tajam. Saat ini, dia ingin membunuh semua orang dengan marah. Namun dia juga tahu bahwa jika dia melakukan ini, dia akan mati dan keluarganya akan terlibat. Setelah terdiam, dia menatap King Meng dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Begitu kita berangkat hari ini, kita akan putus. Saat kita bertemu lagi, kita akan bertarung sampai mati. Setelah Suetu pergi, tempat itu kembali sunyi. Mata semua orang kembali tertuju pada Sang Putri. Hari ini, pangeran ketiga tidak bisa datang, jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Kolam Dao sangat penting. Dibuka hari ini, kamu bisa berlatih di sini selama sehari. Kekuatan di kolam Dao sangat ganas dan kekerasan. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda bisa. King Meng berbicara dengan suara dingin, lalu menyelesaikan kata-katanya dan kembali ke Luan Jia lagi. Suara mendesing. Setelah itu, semua orang duduk bersila di sekitar kolam Dao dan mulai berlatih. Beberapa orang bahkan memasuki kolam Dao untuk berlatih. Terdapat kabut putih tebal di kolam Dao, sehingga menyulitkan orang untuk melihat ke dalam. Namun semua orang tahu bahwa kekuatan di kolam Dao begitu kuat, sehingga orang biasa akan dibombardir kekuatan Dao bahkan tanpa meninggalkan tulang mereka. Praktisi di alam pencerahan setengah langkah hanya dapat berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu, dan mereka tidak berani masuk jauh ke dalamnya, jika tidak mereka akan dibunuh. Sesaat kemudian, Lin Yan baru saja tiba di sini. Dia langsung memasuki kolam Dao. Apalagi dia tidak berlatih di perairan dangkal kolam Dao, melainkan langsung memasuki kedalaman kolam Dao. Jauh di dalam tempat ini, ada kabut, dan Tao Qi memancar dan sangat mengepul. Bahkan Lin Yan tidak bisa menolak kekuatannya. Ini juga membuat Lin Yan terlihat bahagia. Hanya dengan cara inilah kekuatannya dapat ditingkatkan. Putri, orang itu adalah. Setelah berpikir lama, seorang pria yang mengenakan baju besi abadi berdiri dan bertanya. Kirim seseorang untuk membunuhnya. King Meng tidak menjawab, tapi mengatakan sesuatu yang sangat dingin.